Panji tengkorak darah, kolohiat ki, jilid sembilan. Tian Leng pura-pura meramkan mata, napas terengah-engah macam orang yang sudah lemas lunglai tetapi diam-diam ia siap sedia untuk menghadapi segala kemungkinan. Begitu pintu batu terbuka, maka empat orang penjaga berpakaian ungu segera menerobos masuk. Dua di antaranya segera terjun ke dalam air dan melepaskan tali pengikat kedua tangan Tian Leng. Kemudian tanpa berkata apa-apa, kedua penjaga itu segera memapah Tian Leng keluar. Tian Leng masih pura-pura seperti orang yang tertutup jalan darahnya. Ia menggelendot pada kedua penjaga itu. Tetapi begitu tiba di depan kedua penjaga yang lain, tiba-tiba ia melepaskan dua buah pukulan. Karena jaraknya teramat dekat, apalagi tak mengira sama sekali, maka kedua penjaga itu pun tak sempat menghindar lagi. Kedua penjaga itu pun bagaikan layang-layang yang putus talinya mencelat keluar. Sebelum kedua penjaga itu sempat mengerang, kepala mereka terbentur pada tembok. Benak mereka berhamburan keluar karena dinding kepalanya hancur dan yang lebih menyeramkan lagi, Pukulan Lui Hwee Chiang Yang yang dilepaskan Tian Leng itu telah membakar hangus tubuh kedua korbannya. Serentak terhamburlah bau daging terbakar yang menusuk hidung. Kedua pengawal yang menyeret Tian Leng tadi terperanjat sekali. Tetapi cepat sekali Tian Leng sudah mencabut pedangnya. Sebelum kedua penjaga itu sempat menyerang, tahu-tahu tubuh mereka sudah tertebas. Dalam sekejap metu saja, keempat penjaga itu pun sudah menjadi setan penghuni penjara air. Setelah membereskan keempat penjaga, Tian Leng segera hendak loncat keluar. Tetapi sekonyong-konyong terdengar bentakan keras. Dari sebelah kanan dan kiri pintu batu, muncullah dua penjaga lagi yang serentak menerkamnya. Tetapi pada saat itu Tian Leng sudah mendapat hati. Ia tak mau menghindar, sebaliknya malah membolang-balingkan pedangnya ke kanan dan ke kiri. Kedua penjaga itu mengembor keras, namun mereka terpaksa loncat mundur seraya merogoh ke dalam bajunya. Rupanya mereka mengambil senjata rahasia. Tian Leng tak gentar. Ia serang kedua lawannya itu. Tahan tiba-tiba sebelum Tian Leng menerjang, terdengar sebuah bentakan dasyat. Nadanya berat penuh dengan hamburan tenaga dalam yang hebat. Kedua penjaga itu pun mundur. Juga Tian Leng tertegun dan membatalkan serangannya. Ketika mengawasi siapa pendatang baru itu, kejutnya bukan Kepalang. Ternyata di sebelah luar dari penjara air, tampak muncul serombongan orang yang dikepalai oleh Sin Bu Tekun sendiri. Yang membuat Tian Leng terkejut bukanlah kepala dari Sin Bu Kiong itu, melainkan munculnya seorang tua berjenggot putih yang berada di samping Sin Bu Tekun. Itulah Lulingong, ketua tiat-hiat bun yang bergelar si jenggot perak. Tersipu-sipu Tian Leng memberi hormat kepada jago tua itu, lociampuwa. Jenggot perak Lulingong tertawa gelak-gelak, ah, tak usah banyak peradatan. Mana cucu perempuanku? Ia bersama diriku telah dijebloskan ke dalam penjara air, tetapi diambil pergi oleh dua penjaga lagi, entah di mana sahut Tian Leng. Bagaimana, apakah kau tetap menyangkal segera jenggot perak Lulingong menegur Sin Bu Tekun? Sin Bu Tekun tertawa sinis, sejak semula memang tak ku sangkal hal itu. Cucumu telah mendapat pelayanan istimewa dari istana kami. Makan dan oaka yang tak kekurangan, harap Luloh Yap Su jangan khawatir. Lulingong mendengus, hektometer, jika tak salah anak itu tentu sudah dimasukkan ke dalam penjara si lo, kaki tangannya dirantai. Apakah itu yang kau sebut sebagai pelayanan istimewa? Sin Bu Tekun tampak agak terkejut, namun segera menghamburkan tawa sinis. Memang begitu. Tetapi bagaimana Loh Yap Su tahu? Lulingong tertawa dingin, salahmu sendiri, mengapat kurang luas pengalaman. Apakah kau tak pernah mendengar tentang ilmu melihat ke langit mendengar bumi dari tiat-hiat bun? Jago tua itu sejenak keliarkan matanya, lalu berkata pula, terus terang, segala sesuatu yang terjadi dalam istana sekecil ini, tentu tak terlepas dari pengetahuanku. Sin Bu Tekun tertawa lepas, di dalam kitab Inhu Pocoan juga terdapat semacam ilmu begitu, hanya namanya yang berlainan, ialah Liok Jitong Leng, Enam Pelinga Menembus Salam. Rasanya tak lebih rendah dari ilmu Luluh Yap Su. Ketua tiat-hiat bun tertawa misterius, berapa jauhnya ilmu Liok Jitong Leng itu dapat menangkap suara seluas tiga li dapat memberdakan langkah kaki. Orang jawab Sin Bu Tekun dengan bangga. Luluh Yang Ong tertawa tergelak-gelak. Lama sekali belum berhenti, Sin Bu Tekun memgerutkan alis. Mengapa? Apakah lo Hiap Su terserang penyakit? Ketua tiat-hiat bun terpaksa berhenti tertawa, ujarnya, aku tak sakit melainkan menertawakan pengalamanmu yang sedemikian dangkal itu. Hanya dapat menangkap suara sejauh tiga li saja mengapa sudah dibanggakan? Merah pada muka Sin Bu Tekun atas sinaan itu. Rasa malu merobah menjadi gusar, coba katakan sampai di mana kelihayan ilmu melihat langit mendengar bumimu itu. Seluas lima belas li aku dapat mendengarkan angin berhembus, rumput bergoyang dan serangga beringsut sahut ketua tiat-hiat bun. Seketika berubahlah wajah Sin Bu Tekun, namun ia masih bersikap tenang. Serunya dengan tertawa dingin, kata-kata besar itu biasanya hanya untuk menggertak orang saja. Tiba-tiba jenggot para keluli yang ong picinkan matanya sehingga menjadi selarik garis kecil. Ia memandang dinding penjara air lalu berkata dengan perlahan, Saat ini aku dapat melihat apa yang terjadi di sekeliling delapan li. Apa yang kau lihat tanya Sin Bu Tekun dengan nada mengejek. Ada dua anak buahmu yang saat ini tengah bertempur dengan orang sakti. Yang seorang terbunuh dan yang seorang lari. Omong kosong teriak Sin Bu Tekun. Jenggot para keluli yang ong tertawa, omong kosong atau benar, nanti dapat dibuktikan. Untung masih ada seorang yang hidup. Asal kakinya panjang, bisa lari cepat, tentu dia bisa selamat kembali ke istana Sin Bu Kiong. Muka Sin Bu Tekun sebentar pucat sebentar merah. Mulutnya tak dapat berkata apa-apa. Tian Leng pun hanya tercengang-cengang saja mendengarkan percakapan itu. Ketua Tiat-Hiat pun hanya ganda tertawa. Sebentar-bentar mengedipkan matuk ke arah Tian Leng. Sikapnya lucu sekali. Karena sampai sekian lama Sin Bu Tekun tak bersuara, akhirnya ketua Tiat-Hiat pun itu tertawa. Dari ribuan li jauhnya aku sengaja perlukan datang mengunjungi Sin Bu Kiong. Entah apakah saudara bermaksud hendak bersahabat atau bermusuhan dengan pihaku? Sin Bu Tekun menjawab dengan nada dingin. Bersahabat bagaimana? Bermusuhan bagaimana? Jika menghendaki permusuhan, partai Tiat-Hiat pun pun tak takut kepada istana Sin Bu Kiong. Anggota-anggota Tiat-Hiat pun saat ini sedang berbondong-bondong kemari. Sekalikah sudah memaklumkan permusuhan, segera orang-orangku siap bertempur sampai ludas. Kalau Sin Bu Kiong sudah berani memikul tanggung jawab mempersatukan dunia persilatan, sudah tentu tak gentar terhadap sebuah gerombolan di daerah perbatasan yang menyebut dirinya sebagai partai Tiat-Hiat pun, Sin Bu Tekun berhenti sejenak, katanya pula, Hanya saja, telah ku perhitungkan bahwa Luloh Yap Su tak nanti berbuat demikian. Karena cucu kesayanganmu itu saat ini berada dalam tanganku. Jikakah sungguh mengandung masksud bermusuhan, lebih dahulu cucumu yang tersayang itu. Sin Bu Tekun tertawa meloroh. Ia tak menyelesaikan perkataannya, karena sudah cukup jelas. Si darah busong akan dijadikan barang tanggungan untuk menggertak jenggot perak Lulian Ong. Di luar dugaan, ketua Tiat-Hiat Bon yang berjenggot putih mengilap itu tertawa lebar, serunya, aku tak ambil pusing dengan cucuku itu. Anak itu memang besar kepala dan manja, biarlah ada orang yang memerinya hajaran. Andai kata sampai dibunuh orang pun malah meringankan bebanku dari rong-rongannya. Bunuhlah, aku malah berterima kasih padamu. Tanda petik. Sin Bu Tekun terkejut mendengar ucapan jago tua itu. Serunya sesaat kemudian, kalau bersahabat lalu bagaimana? Tanda tanya. Tanda petik. Sambil mengusap-usap jenggotnya yang putih menghilat, Lulian Ong tertawa, kalau bersahabat, baiklah kau adakan perjamuan untukku dan anak ini. Aku telah memutuskan untuk mengadakan sebuah enghiong tai hawe, pertemuan besar orang gagah, di gunung Tiam Jong San. Akanku undang seluruh sahabat persilatan untuk hadir. Kemudian pada saat itu tentu ku bantu usahamu untuk merebut kedudukan sebagai Bu Lim Beng Cu, pemimpin kaum persilatan. Setelah selesai barulah aku pulang ke King Lam. Bukankah hal itu sesuai dengan kehendakmu? Tanda petik. Tiam Jong San Sin Bu Tekun menegas. Ketua partai Tiam Jong Pei adalah sahabat lamaku. Karena aku tak punya banyak kenalan di Tionggoan, maka terpaksa aku hendak pinjam tempatnya di gunung Tiam Jong San. Ini, mengapa tak leluasa? Sin Bu Tekun tertawa sinis, sekalipun kurang leluasa, tetapi mengapa aku takut? Jika Loh Yapsu bermaksud sungguh-sungguh hendak mengadakan pertemuan besar itu, sudah tentu aku akan hadir. Entah kapan kah kiranya pertemuan itu akan diadakan? Tahun depan tanggal 15 bulan 1. Pertengahan bulan 1 Gumam Sin Bu Tekun, mengapa harus pada tanggal itu? Mengapa tak boleh pada tanggal itu? Balas Lulia Ong tertawa. Rupanya Sin Bu Tekun merasa kelepasan umong. Buru-buru ia batuk-batuk dan berkata. Bulan 1 Tanggal 15 adalah hari dari sembilan partai besar mengundang Hun Tiong Sin Bu untuk mengadu kepandayan di puncak Sin Li Hang Gunung Busan. Pada saat itu semua tokoh persilatan sama berkumpul di Juanteng. Kemungkinan besar tentu tak ada yang memenuhi undangan ke Tiam Jong San. Ketua Tiat Hiat Bun tertawa lebar. Tak usah saudara meresahkan hal itu. Kesembilan partai besar itu pasti akan merubah tanggal undangannya kepada Hun Tiong Sin Mo. Kenapa Sin Bu Tekun tertegun? Jenggot para Lulia Ong tertawa, karena Hun Tiong Sin Mo sudah menerima undanganku. Kembali Sin Bu Tekun tersentak kaget, serunya, bagaimana dengan kesembilan partai besar? Bagaimana kalau ku serahkan kepada saudara untuk mengundang mereka Lulia Ong tertawa? Lagi-lagi wajah Sin Bu Tekun berubah, ujarnya, selama ini Sin Bu Kiong tak mempunyai hubungan dengan kesembilan partai besar. Masing-masing menuntut jalannya sendiri-sendiri. Permintaan lo hiap su ini, aku. Ah janganlah menolak, Lulia Ong tertawa, tentang hubungan Sin Bu Kiong dengan kesembilan partai besar. Tak perlu disinggung-singgung. Tanda petik. Dan belum lagi Sin Bu Tekun menyahut, ketua Tia Hiat Bun itu sudah menyeletuk pula. Eh, bagaimana sikap kita ini? Bermusuhan atau bersahabat? Sin Bu Tekun mendengus dengan geram. Tiba-tiba ia berputar tubuh dan memberi perintah kepada anak buahnya supaya menyiapkan perjamuan. Kemudian tanpa menghiraukan Lulia Ong dan Tian Leng serta keempat penjaga yang terbunuh mati dalam penjara air, ia segera melangkah pergi. Bu Yung, kau tentu lapar, mari kita suruh dia menjamu dulu jenggot perak Lulia Ong menarik tangan Tian. Leng ooo no 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 ooo mengadu kesaktian. Ketika menghadapi meja perjamuan yang tumpah ruah penuh dengan segala macam hidangan lezat, jenggot perak Lulia Ong segera gunakan ilmu menyusup suara membisiki Tian Leng, Bu Yung, tak usah sungkan. Hidangan tak ada racunnya, makanlah sepuasnya. Habis makan baru kita pergi. Kala itu mereka berada dalam sebuah ruangan yang indah hiasannya, menghadapi meja yang penuh hidangan dan dilayani oleh berpuluh bujang wanita. Lulia Ong bersikap sebebas-bebasnya. Tanpa dipersilakan oleh Sin Bu Tekun lagi, segera ia menyambar cawan arak, terus diteguk habis. Melihat sikap jago tua itu, diam-diam Tian Leng gelisah. Ia pun gunakan ilmu menyusup suara, lo ciam pual, cucumu nona lu. Hai, apakah kalian berdua Lulia Ong tertawa mengikik lalu meneguk cawanya lagi? Melihat kedua tamunya saling menggunakan ilmu menyusup suara untuk bercakap-cakap, timbulah kecurigaan Sin Bu Tekun. Namun ia pura-pura tak melihatnya. Seolah-olah tak terjadi suatu apapun, ia tetap perintahkan pelayan-pelayan untuk menuangkan arak dan menghidangkan makanan yang lezat-lezat. Nona lu masih berada dalam penjara silo, bagaimana kita bisa tinggalkan tempat ini kembali? Tian Leng bertanya dengan ilmu menyusup suara. Budak itu memang kelewat liar, biarlah ia rasakan sedikit penderitaan Lulia Ong tetap acuh-ta'acuh. Jawaban itu membuat Tian Leng heran sekali. Sikap manja dari darah itu tentulah karena jago tua itu kelewat menyayangnya. Mengapa tiba-tiba sekarang tak dipedulikan? Tak kala ia hendak membuka mulutnya lagi, tiba-tiba seorang penjaga istana masuk menghadap Sin Bu Tekun. Dengan tergagap-gagap orang itu memberi hormat kepada pemimpinnya. Ada urusan apa bentak Sin Bu Tekun? Penjaga tua waju ungu itu memandang sejenak kepada Tian Leng dan Lulia Ngong, tampaknya ia kurang leluasa bicara. Melihat itu Lulia Ngong mengulum tawa. Ia meneruskan makan dan minum senaknya. Tak apa-apa, katakanlah kembali Sin Bu Tekun berseru. Mendengar perintah barulah si baju ungu berani berkata dengan suara perlahan, dua orang murid dari Paseban Hiantian telah bertempur dengan musuh di luar istana, satu meninggal satu terluka. Serentak bangkitlah Sin Bu Tekun dari tempat duduknya, di mana terjadinya peristiwa itu serunya dengan gusar. Kira-kira 13 li jauhnya. Tiba-tiba Lulia Ngong menyeletuk, berita yang kebawa itu bukan hal yang baru. Tadi aku pun sudah mengatakan kepada Tekun kalian. Wajah Sin Bu Tekun seperti direbus, serunya nyaring, siapakah orang yang berani mencabut kumis harimau itu, Tian Jong Pei, sahuk pengawal baju ungu dengan tergagap. Tian Jong Pei Sin Bu Tekun berseru tertahan. Kemudian ia berpaling kepada Lulia Ngong, bukankah tadi Luloh Yap Soe mengatakan bahwa nanti bulan 1 tanggal 15 akan mengadakan rapat besar kaum gagah di gunung Tian Jong San. Mengapa sekarang mendadak orang Tian Jong Pei berani mengganggu istanaku ini? Lulia Ngong tertawa, apakah kau menuduh aku hendak mengadu domba? Memang sukar untuk dikata, sahut Sin Bu Tekun, namun sekali Sin Bu Kiong sudah berani mencita-citakan menguasai dunia persilatan, sudah tentu tak takut pada siapa saja. Lulia Ngong hanya tertawa hambar. Dia tak mau menyahut tetapi gunakan ilmu menyusup suara kepada Tian Leng, Bu Yung, sudahlah, jangan pikirkan apa-apa. Makanlah sekenyangmu, habis itu kita pergi. Memang Tian Leng merasa lapar. Ia pun segera menurut perintah jago tua itu. Masih penjaga baju ungu itu berkata dengan terbata-bata, karena hal ini menyangkut ke sembilan partai, maka hamba mohon Tekun sudi memberi petunjuk. Sin Bu Tekun mendengus, ujarnya sambil mengerutkan dahi, segera lepaskan burung merpati supaya membawa surat kepada ketua Tian Jong Pei Poh Isyau Suli Chuliong agar dalam waktu tiga hari mengantarkan anak buahnya yang bersalah itu kemari menerima hukuman. Kalau tidak, akan kukerahkan anak buah Sin Bu Kiong untuk meratakan markas Tian Jong Pei. Serta merta pengawal baju ungu itu mengiakan dan minta diri. Pada saat itu jenggot perak Lul Yang Ong pun sudah kenyang melalap hidangan. Sambil mengusap-usap mulut, ia berkata, Jangan lupa bahwa aku sudah meminjam tempat Tian Jong San untuk mengadakan pertemuan besar. Takkan ku biarkan tempat itu dirusak orang. Jika saudara sungguh-sungguh. Kalau begitu Luloh Yap Su hendak mewakili pihak Tian Jong Pei untuk mempertanggungjawabkan peristiwa itu Tukasin Bu Tekun. Maksudku, kata Lul Yang Ong, kalau hendak membuat perhitungan, baiklah ditangguhkan sampai pertemuan besar itu selesai diadakan. Jika aku tak setuju, sekali partai Tia Hiat Bun masuk ke daerah I Ong Go An, tentu takkan membiarkan namanya jatuh. Dimulai dari aku si orang tua, seluruh anggota Tia Hiat Bun menyatakan berdiri di belakang Tian Jong Pei. Metu Sin Bu Tekun meliar buas, serunya, jangan lupa bahwa hidup matinya cucumu itu masih berada dalam tanganku. Jenggot para Klu Lul Yang Ong tertawa meloroh, telah ku katakan tadi, membunuh budak perempuan itu berarti mengurangi bebanku. Silakan bunuh saja ketua Tia Hiat Bun itu berpaling kepada Tian Leng. Ujarnya, Bu Yung, apa sudah kenyang? Mari kita-kita pergi. Mimik Sin Bu Tekun berubah gelap, serunya, ku hormati pribadi Luluh Hiap Su, tetapi hal itu bukan berarti aku takut padamu atau gentar terhadap partai Tia Hiat Bun. Ah, kau keliwat merendah Lul Yang Ong tertawa sambil mengurut jenggot peraknya yang putih mengkilap. Ia bangkit hendak angkat kaki. Tian Leng pun mengikuti tindakan jago tua itu. Ia berdiri tetapi diam-diam salurkan tenaga dalam untuk berjaga-jaga. Wajah Sin Bu Tekun makin merah, bentaknya dengan bengis, tua bangkalu, jika dalam waktu tiga hari Tian Jong Pe tak menyerahkan orangnya, bukan saja cucu perempuanmu akan kubunuh, gunung Tian Jong San pun akan kubumi hanguskan. Enak saja ketua Tia Hiat Bun itu menyahut, akan ku sampaikan ucapanmu itu kepada Tian Jong Pe. Mau bersikap musuh atau sahabat, terserah saja padamu. Atau menyelesaikan dulu pertentangan antara Sin Bu Kiong dengan Tian Jong Pe, kemudian baru mengadakan pertemuan besar tokoh-tokoh persilatan pun baik saja atas. Kerepotanmu menjamu hidangan tadi, nanti Tian Jong San tep tu akan membalasnya, nah, selama tinggal habis berkata jago tua itu pun segera melangkah pergi. Nanti dulu tiba-tiba Sin Bu Tekun menghadang. Apa? Apakah sekarang mau menantang berkelahi Tegur Lu Liang Ong dengan nada berat? Sin Bu Tekun tertawa sinis, aku bukanlah orang yang tak menghormati peraturan, tetapi. Ia menunjuk pada Tian Leng, anak muda itu telah mengucap sumpah, akan bertempur melawan aku sampai seratus jurus. Sekarang masih kurang sepuluh jurus yang belum diselesaikan. Tambahan pula, tindakannya membunuh keempat anak buahku tadi pun memerlukan ia harus tinggal di sini dulu. Tanda petik. Metu jenggut perak Lu Liang Ong berputar sebentar, lalu katanya, selain paham dalam ilmu melihat langit mendengar bumi, aku si orang tua ini juga mempunyai semacam kesaktian. Apakah kau ingin mengenalnya? Tanda petik. Sin Bu Tekun terbeliak mendengar jawaban orang yang menyimpang dari pertanyaan tadi, serunya, masakah kau hendak mengunjuk kepandayan di hadapanku? Tanda petik. Jenggut perak Lu Liang Ong tertawa gelak-gelak, benar, aku si orang tua memang bermaksud demikian. Ia mengeditkan meta, hanya pertunjukan itu memerlukan lapangan yang luas. Tanda petik. Sampai berapa jauh kesaktian jago tiat-hiat pun itu, ingin juga Sin Bu Tekun untuk menjajakinya. Setelah merenung sejenak, berkatalah ia, halaman di ruang muka luasnya dua puluhan tombak, bagaimana kalau kau berikan pelajaran padaku di situ saja? Tanda petik. Lu Liang Ong melirik ke arah ruang dalam, ujarnya, dua puluh tombak jukuplah. Ia tarik tangan Tian Leng, untuk mempertunjukkan ilmu gaib itu, harus ada seorang pembantu. Tolong kau bantu. Terpaksa Tian Leng mengiakan. Sin Bu Tekun makin heran. Segera ia ayunkan langkah menuju keluar halaman. Sekeliling halaman penuh dengan anak buah Sin Bu Kiong yang siap sedia dengan senjatanya. Jelas bahwa sebelumnya memang Sin Bu Tekun sudah mempersiapkan penjagaan yang kuat. Setelah tiba di tengah halaman, dengan masih memimpin tangan Tian Leng, berserulah jenggot perak Lu Liang Ong dengan nyaring, aku si orang tua hendak mempertunjukkan sebuah ilmu permainan yang cukup memesonakan. Nanti semua serangga yang berada seluas sepuluh tombak tentu mati. Maka aku harap kalian menyingkir agak jauh sedikit. Sin Bu Tekun ganda tersenyum, tetapi diam-diam hatinya kebat-kebit. Segera ia memberi perintah supaya anak buahnya mundur sedikit. Mereka pun menyingkir sampai batas sepuluh tombak. Dengan penuh perhatian ia mengikuti apa yang akan terjadi. Ketua Tiat Hiat Bun tertawar yang, serunya, apa yang ku pertunjukkan disebut Sin Leong Sem Sian, naga sakti tiga kali muncul, suatu ilmu meringankan tubuh yang istimewa, tiba-tiba ia menggunakan ilmu menyusup suara kepada Tian Leng. Leng, perhatikanlah pohon besar yang berada di sebelah selatan tiga puluh tombak dari sini itu. Itulah tempat pertama munculnya Sin Leong Sem Sian. Tian Leng sudah mempunyai rabaan, ia menyahut dengan ilmu menyusup suara juga, tetapi kepandaianku masih rendah, dikhawatirkan tak dapat mengikuti lociampul. Tiba-tiba Sin Bu Tekun berseru dengan agak marah, bagaimanakah kehebatannya ilmu meringankan tubuh itu? Lulohiapsu, apakah kau hendak menggunakan kesempatan? Jenggot perak Lulian Ong tidak memperdulikan kata-kata Sin Bu Tekun. Segera ia menarik Tian Leng seaya membentaknya, naiklah. Tian Leng sudah dapat menangkap maksud Lulian Ong. Maka diam-diam ia sudah kerahkan seluruh tenaganya. Begitu ditarik segera ia anjot tubuhnya ke udara. Ditambah dengan tarikan Lulian Ong tadi, maka meluncurlah tubuh keduanya bagai motor yang melesat di udara. Tepat mereka hinggap di puncak pohon yang berada 30 tombak jauhnya seperti yang ditunjuk si Jenggot perak tadi. Bukan kepala marahnya Sin Bu Tekun mengetahui dirinya ditipu mentah menatah. Segera ia menggerung keras dan hendak anjot tubuhnya mengejar. Tetapi secepat itu terdengarlah Lulian Ong membentaknya, Awas, panah Hong Tau Kiong ku akan mengambil kedua matamu. Ketua Tiat Hiat Bun itu pun mengayunkan tangan kanannya. Walaupun kemarahannya menyala-nyala, tetapi Sin Bu Tekun cukup mengetahui kelihayan panah Hong Tau Kiong dari Tiat Hiat Bun yang tak pernah luput. Segera ia mendorong dengan kedua tangannya dan dengan meminjam tenaga dorongan itu ia apungkan tubuhnya sampai beberapa meter ke udara. Di luar dugaan, taburan Lulian Ong itu hanya gertakan kosong. Kembali Sin Bu Tekun termakan tipu. Ia harus berjumpalitan di udara untuk menghindari angin kosong. Dalam pada itu Lulian Ong pun tertawa geli. Katanya kepada Tian Leng, Bu Yung, tempat munculnya Sin Leong Sam Sian yang kedua ialah pada puncak lereng yang tinggi itu. Kali ini kita harus loncat sampai empat puluhan tombak. Selain tenagaku, kau sendiri pun harus gunakan tenaga. Tian Leng kerahkan seluruh tenaga ke arah kedua kakinya. Begitu ditarik Lulian Ong segera ia loncat mengikutinya. Pada saat itu Sin Bu Tekun menyadari dirinya tertipu, segera ia anjot tubuhnya mengejar ke puncak pohon, tetapi saat itu Lulian Ong dan Tian Leng sudah berada di puncak tingkat, Loteng, yang tinggi. Loteng itu merupakan tingkat yang tertinggi dari gedung Sin Bu Kiong. Dari situ dapat melihat seluruh bangunan istana Sin Bu Kiong. Di sebelah selatan kira-kira lima puluh tombak, terdapat dinding tembok. Apabila melintasi dinding tembok itu, maka sudah dapat keluar dari Sin Bu Kiong. Diam-diam Tian Leng gelisah. Lima puluh tombak bukan jarak yang mudah dilompati. Apalagi seluruh anak buah Sin Bu Kiong pun sudah beramai-ramai mengepung dengan membawa obor. Bahkan saat itu Sin Bu Tekun sendiri juga sudah mengejar. Buyung, tempat ketiga dari munculnya Sin Leong Sam Sian ialah dinding tembok sebelah selatan itu. Kali ini kita harus loncat lima puluh tombak jauhnya. Lo Ciam Pua, ini tak mungkin. Di dunia tiada hal yang tak mungkin. Apakah kau hendak suruh aku si orang tua begini menggendongmu bentak ketua tiat-hiat bun dengan murka? Berabreng dengan itu terdengar gemboran keras dari Sin Bu Tekun yang melayang mengejar. Jenggot perak lu liang ong tertawa mengejek, Tolol, lihatlah Hang Tau Kiong makan kedua matamu ia ayunkan tangan kanannya. Sin Bu Tekun tak percaya kalau orang benar-benar hendak menimpuknya. Dan kedua kalinya ia sedang dirangsang kemarahan, maka tanpa menghiraukan suatu apapun, ia terus melayang. Dan memang selama itu tak terjadi apa. Apa? Bahkan ketika hampir dekat ia sehilangkan kedua tangannya untuk melindungi mata. Begitu tiba segera ia hendak menghantam remuk lawan. Tiba-tiba terdengar luli nak ong tertawa gelak-gelak. Ternyata ancamannya kali ini bukan gertakan kosong tetapi sungguh-sungguh. Hanya saja yang diarah bukan mat melainkan kedua bahu orang. Panah rahasia yang berkepala burung Hang dari partai Tiat Hiat Bun itu sudah bertahun-tahun menggetarkan dunia persilatan. Tak pernah panah itu gagal memenuhi tugasnya. Cikal bakal pendiri Tiat Hiat Bun yang dulu merendam panah itu dalam racun. Setiap korban tentu binasa. Tetapi untunglah ketua Tiat Hiat Bun yang sekarang tak mau melanjutkan warisan itu. Ia melarang panah diberi racun dan tak boleh sebarangan digunakan. Maka sekalipun panah Hang Tau Kiong termasuk salah satu dari tiga senjata rahasia ampuh dalam dunia persilatan, tetapi yang binasa karena panah itu boleh dikata tak ada. Setelah menghisap ilmu kepandayan dalam kitab pusaka Im Hu Pokip, Sin Bu Tekun bercita-cita hendak menguasai dunia persilatan. Memang telah didengarnya juga tentang panah sakti dari Tiat Hiat Bun itu, tetapi dalam hati ia tak tunduk. Adalah karena hendak menggunakan tenaga partai Tiat Hiat Bun, maka ia tetap bersabar terhadap tingkah laku ketua Tiat Hiat Bun. Tetapi kini setelah dirinya dipermainkan begitu rupa oleh Lu Liangong, tak dapat lagi ia menahan kemarahannya. Persetan dengan panah Hang Tau Kiong. Alangkah terkejutnya ketika menghadapai tipu orang yang licin. Ia tak menyangka bahwa yang diarah lawan bukan kedua matanya, melainkan bau. Dalam keadaan di dirinya melayang di udar, betapapun lincahnya namun Sin Bu Tekun tak berdaya menghindari timpukan jago Tiat Hiat Bun. Juga ternyata Keralu Liangong menimpukan panahnya itu luar biasa anehnya. Aum suaranya berada di sebelah barat, tetapi yang diserang di sebelah timur. Terpaksa Sin Bu Tekun hanya kerutkan gigi untuk menerimanya. Seketika ketua Sin Bu Kiong itu merasakan bahunya sakit sekali. Dua batang Hang Tau Kiong tepat menyusup ke jalan darah bahu kanan kirinya. Saat itu Sin Bu Tekun hanya terpisah dua tombak dari puncak loteng tertinggi. Walaupun panah Hang Tau Kiong itu tak sampai membuatnya tak dapat berkutik, namun karena jalan darahnya terkena, maka mau tak mau sekujur tubuhnya terasa kesemutan, tangannya pun tak leluasa digerakan lagi. Tak ampun lagi ia meluncur turun bagaikan seekor burung ala palap yang terkena anak panah.